Mereka itu ciri-ciri orang yang tidak punya otak, gak bisa pernah mau mikir. Kenapa? Kamu dilemahkan oleh satu sistem. Viral mencurigakan kadir demokrat penista agama diduga gila, gejalanya mirip kubu sebelah, ditulis oleh Ahmad Maulanaes di SeaWorld.com Hai, berjumpa kembali dengan JJ di TV Jurnal Channel Opini Politik yang akan menghangatkan suhu politik di tanah air dengan sajian lebih segar dan pastinya bukan hoax. Ayo buat channel TV Jurnal semakin besar dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Dikutip dari detiknews.com, 1 Januari 2019, di penghujung April 2018, GP Ansor Sidoarjo melaporkan pemilik akun Facebook bernama Rindra Hadi Kurniawan ke polisi terkait penistaan agama berupa penghinaan terhadap Nabi Muhammad S.A.W. Lewat akun media sosialnya tersebut, Rindra mengunggah dua video yang direkam sendiri saat yang bersangkutan sedang berada di dalam mobil. Dalam video-video tersebut, ia mengutarakan pendapatnya yang berisi penghinaan terhadap sosok Nabi Muhammad dengan menggunakan logat Jawa Timuran. Video lainnya juga berisi kurang lebih sama, namun lokasinya di rumah. Wakil Ketua GP Ansor Sidoarjo, Rahmat Muzdain, hinaan ke Nabi Muhammad S.A.W. diunggah Rindra ke Facebook, pernyataan tersebut nilai sangat melukai hati umat Islam. Menurut Rahmat, dalam unggahan di Facebook terlihat menghina Nabi Muhammad. Agar tidak menambah keresahan di masyarakat, kami sepakat melapor ke Polresta Sidoarjo. Tidak lama berselang, Rindra dapat diamankan di rumahnya di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya, pemilik akun tersebut tinggal di Kecamatan Trawas, Kabupaten Sidoarjo. Kasat Reskrim Polresta Mojokerto, AKP, Muhammad Solehin Ferry mengatakan, pemilik akun tersebut ditangkap di rumahnya, Dusun Jaraan RT3 RW3, Desa Kecamatan Trawas, Mojokerto. Tersangka juga mempunyai rumah di perumahan Taman Paris Blok B3, nomor 33 RT2 RW11, Desa Kecamatan Gedangan Sidoarjo, tutur beliau. Namun, karena menjadi atensi publik, kasus Rindra langsung dilimpahkan ke Polda Jatim. Polisi awalnya tak mempercayai adanya kemungkinan gangguan jiwa pada pria ini, sebab ketika merekam aksinya, pelaku sedang berkendara dengan mobil. Sekarang coba kita pikir, kalau orang gila nggak mungkin bawa mobil, ujar Kabit Humas Polda Jatim Kombes Polisi Frans Barung Mangera sebelum melakukan pemeriksaan. Tidak hanya bisa menyetir sendiri, alasan Barung menyangkal jika pelaku gila adalah Rindra bisa selfie sembari menyetir mobil. Selain itu, hal tersebut dilakukan pria berusia 39 tahun itu secara sadar. Ini dia bawa mobil sambil selfie, bawa mobil sambil merekam, lanjut Barung. Namun, di mata tetangganya saat masih tinggal Sidoarjo, kondisi kejiwaan Rindra memang kurang membaik dalam kurun beberapa tahun terakhir. Menurut tetangga dekat Rindra di Sidoarjo, bernama Kuncoro Aji, 43 tahun, Rindra pernah tinggal di dekat rumahnya bersama dengan istri dan satu anaknya pada tahun 2014. Akan tetapi, Kuncoro mengaku tak tahu menau. Soal masalah keluarga Rindra, batara rumah tangga Pasur Tidro ternyata hancur. Setelah bercerai, omongan Rindra sering lantur, tandas Kuncoro. Setelah cerai, Rindra bisnis rumah makan di Bali. Namun, bisnisnya hanya bertahan satu tahun. Kemudian pernah main ke sini, obrolan Rindra malah tidak bisa dimengerti. Ngelantur dan aneh-aneh, tambah Kuncoro. Kuncoro juga sempat mendengar info Rindra dibawa oleh orang tuanya ke Kiai untuk diobati. Tapi kondisinya tak berubah. Bahkan orang tuanya sampai sakit-sakitan karena memikirkan hal tersebut. Menurut Kuncoro, kalau fisiknya sih sehat. Tapi kalau ngobrol sesama tetangga, selalu mengkritisi pemerintahan, agama, dan tokoh agama. Dilihat dari ngomongnya seperti orang stres. Menurut teman dekat Rindra di Partai Demokrat, Juwana Sari rekannya itu sangat dekat dengan ibunya. Namun, sehingga ibunya jatuh sakit, Rindra memperlihatkan perubahan. Menurut Juwana, saya sendiri kurang tahu pesisnya mulai kapan Rindra mengalami perubahan. Saya mengetahui cara berdialognya, terutama dari sosmed, seperti bertengkar dengan pohon, mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, dan lain-lain. Hal yang sama disampaikan Sekretaris DPC Demokrat Sidoarjo, Annie Suryani. Perempuan ini juga mengenal Rindra dari sang ibu saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Sidoarjo. Rindra diketahui kerap mengantarkan ibunya berkegiatan di DPRD. Menurut Annie, mengetahui Rindra ada kelainan saat kami datang ke rumahnya di Trawas pada saat menjuguk mamanya. Kami kaget akan memasuki rumahnya di teras rumah terdapat kubu kecil, ada arca, dan bunga-bungaan. Padahal menurut Annie, saat pihaknya meminta alamat atau menanyakan kabar sang ibu, jawaban Rindra tidak tampak seperti tanda-tanda mengalami kelainan jiwa. Pada saat ditelepon, jawabannya sama dengan orang yang sehat. Tapi anehnya pada saat kami datang ke rumahnya, ternyata ada keanehan-keanehan. Yang terakhir melihat sosmednya ya seperti itu. Usah diperiksa, Rindra langsung ditahan di Polda Jatim. Namun hingga kasus ini berlalu, belum diketahui motif Rindra melontarkan hinaan. Pria yang juga diketahui kader Partai Demokrat ini pun dipecat dari kepengurusan DPC PD Sidoarjo. Bahkan Partai Demokrat sempat menyampaikan permohonan maaf kepada publik karena tingkah kadernya tersebut. Namun setelah ditahan beberapa lama, pada tanggal 5 Mei 2018, Rindra akhirnya dipindahkan ke rumah sakit jiwa Menur, Surabaya. Penulis tidak tahu mengapa berita lama ini muncul kembali. Di detiknews.com, tertanggal 1 Januari 2019 kemarin. Bisa jadi karena sekarang adalah tahun politik. Bisa pula karena sebab-sebab lain atau bahkan tanpa sebab apapun. Bukankah aslinya memang sebenarnya tidak pernah ada yang benar-benar baru di bawah matahari kita? Lihat saja saat ini, berapa banyak politisi-politisi busuk yang bukannya bekerja untuk rakyat, tapi malah justru selalu menjelek-jelekan presidennya hanya demi tetap bisa mendapatkan panggung di media. Tak peduli dengan atau tanpa sebab yang jelas, selain hanya menurut jejak panutannya yang juga sama-sama busuknya. Juga beberapa banyak partai politik yang memiliki nama serta kemasan baru, namun aslinya tak lebih hanya rekondisi dari partai lawas yang diktator serta penuh aroma kekerasan. Serta banyak lagi contoh lainnya yang lebih menegaskan bahwa memang sejatinya tidak pernah ada sesuatu yang benar-benar baru di bawah matahari kita. Mengetahui kejala gangguan jiwa berupa omongan yang tidak bisa dimengerti, ngelantur serta aneh-aneh, entah mengapa penulis malah jadi teringat narasi politik kubu sebelah yang secara amat kebetulan nyaris semuanya memang tak bisa dimengerti. Ngelantur, aneh-aneh, serta selalu mengkritisi pemerintahan Jokowi serta tokoh-tokoh agama yang dekat dengan Jokowi karena memang berdasarkan kebenaran dan bukannya berdasarkan keuangan. Penulis tentu saja tidak berani terang-terangan mengatakan bahwa mereka semuanya memiliki kejala gangguan kejiwaan yang bisa saja berakhir sama Sobatul Indra di rumah sakit jiwa Menur Surabaya atau rumah sakit jiwa mana saja. Penulis hanya merasa heran, teramat heran malah, karena kok bisa-bisanya gejala yang dimiliki banyak persamaannya. Tapi ya sudah lah ya, setidaknya penulis bersyukur bahwa Jokowi tidak menunjukkan satupun dari keseluruhan kejala gangguan jiwa tersebut. Dan itu artinya cuma satu hal, yaitu bahwa Jokowi adalah sosok yang waras. Dan itu artinya cuma satu hal, yaitu bahwa Jokowi adalah sosok yang waras, serta layak untuk melanjutkan periode kepemimpinannya sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun berikutnya. Jokowi, dua periode, tentu saja itu adalah pilihan yang paling waras, dengan capres dan cowapresnya yang memang telah teruji serta terbukti sangat waras. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Jadi pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!